Pihak kemenaker akan bekerjasama dengan Jio dan salah satu asosiasi tadi Untuk mengirimkan alumni dari BLK Balai latihan kerja mungkin di setiap kabupaten Terus nanti akan diberangkan ke Jepang melalui Jio tadi Dan ternyata memang benar akan diminimalkan untuk biayanya Mudah-mudahan ini segera terrealisasikan Mungkin teman-teman bertanya-tanya kapan sih akan dimulainya ini Dan kapan sih akan segera diadakan ini Kita berdua saja mudah-mudahan Oh hai kusimah semuanya Selamat datang lagi di channel Edi Penny Channelnya Kian Sese dan Eksmagan Oke minasang But the way ini aku lagi bangun tidur dan pagi-pagi banget Dan aku lihat suasana di luar itu ternyata Lumayan panas jadi aku berjemur Nah sekalian aku bikin video tentang abritan terbaru Program magang ke Jepang Karena di video kemarin aku sempat ngebahas tentang perkembangan terbaru Yaitu akan diperbanyak lagi untuk program magang Ya dari Indonesia Dari Kemenaker tentunya Dan selain itu Selain nanti program magang akan diperbanyak Ternyata biayanya akan dipermurah ya Menurut berita kemarin Jadi buat teman-teman yang belum nonton videoku Yang ngebahas tentang itu Silahkan tonton ya di link di bawah Atau lihat saja di channelku Nanti disitu pasti ada Oke Langsung aja Aku mau ngebahas ya Sambil berjemur ya Ini akan langsung aku baca artikelnya ya Nah ini artikelnya berjudul Kunjungan ke Jepang menaker Ida Fauziah Buka semakin banyak peluang magang ke Jepang Minim biaya Kementerian Ketenagakerjaan Jepang DNA Sekjen Kemenaker Ida Fauziah Dan Anwar Sanusi melakukan Serangkaian pertemuan dengan organisasi J.O.E. atau sebuah organisasi yang menaungi perusahaan penerima peserta magang ke Jepang Nah jadi memang benar-benar akan berkerjasama dengan J.O.E. kooperatif ya Mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik ya Pertemuan ini digelar di Jepang pada Sabtu 26 November lalu guna mendapatkan gambaran dan pengembangan kerjasama dengan hal penerimaan peserta magang di bawah naungan J.O.E. Kemenaker telah bersama dengan J.O.E. dan Asosiasi Penelenggara Pemagangan Luar Negeri AP2LN untuk mengirimkan alumni balai latihan kerja BLK ke Jepang sebagai pemagang teknis pada jenis kerja yang serupa dengan keahlian teknis yang telah dipelajari di Indonesia Kemenaker J.O.E. dan AP2LN berkomitmen akan menjadikan program ini sebagai program minim biaya agar tidak membebani para peserta Kemenaker akan memberikan bantuan pembiayaan melalui pelatihan BLK sedangkan J.O.E. memberikan subsidi pendidikan yang substansi kepada lembaga pelatihan kerja LPK untuk memberikan pelatihan lanjutan sebelum diperankan ke Jepang Ucap Anwar Sanusi, Sekjen Menaker Ucap Anwar Sanusi, Sekjen Menaker mengatakan bahwa kerja sama ini adalah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi bisa melalui kontribusi sumber daya manusia yang terlatih selama magang di Jepang Nah itu tadi adalah berita ya artikelnya yang membahas tentang itu dari KOKU Jepang aku kutip dari itu Dan ternyata menurut tadi artikel tadi menurut pendapatku ternyata pihak Kemenaker akan bekerjasama dengan J.O.E. dan salah satu asosiasi tadi untuk mengirimkan alumni dari BLK Balai latihan kerja mungkin di setiap kabupaten Terus nanti akan diberangkan ke Jepang melalui J.O.E. tadi Dan ternyata memang benar akan diminimalkan untuk biayanya Nah mudah-mudahan ini segera terrealisasikan ya Mungkin teman-teman bertanya-tanya kapan sih akan dimulainya ini dan kapan sih akan segera diadakan ini Ya kita berdua aja mudah-mudahan secepatnya Dan semoga saja program ini menjadi salah satu program unggulan Dan kita yang di Indonesia bisa berangkat ke Jepang untuk melalui program magang ini Karena seperti yang teman-teman ketahui di Indonesia itu sekarang cari kerja itu susah ya Apalagi buat kita yang baru lulus sekolah, baru lulus SLMA dan SMK Pasti susah banget untuk cari kerja di Indonesia untuk saat ini Ya jadi kita berdua aja bareng-bareng Mudah-mudahan segera direalisasikan Jadi apabila nanti ada update terbaru akan aku langsung upload di channel Youtube ini Jadi buat teman-teman yang belum subscribe Dimohon untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke Oh ya by the way lihat nih Lihat di belakang nih Wow langitnya biru banget ya Kalau gini tuh kayak Kayak mau foto ya Foto latar belakang biru ya Oke sambil ngelanjutin videonya Disini aku mau Ngevlog-vlog ringan ya Buat teman-teman yang ingin pengen tahu suasana perumahan di Jepang itu seperti ini Jadi aku ngajak muter-muter dikit aja buat ngelanjutin video ini Jadi simak baik-baik ya Nih jadi aku tadi bikin video tuh disini duduk disini sambil berjemur Karena pagi hari ini lumayan panas suasananya Mantep Nih suasana lingkungan apartemenku ya Bisa dibilang perumahan lah Disini tuh ada kebun Jarang-jarang banget di komplek ada kebun ini Yang punya pasti orang kaya Nah itu Ya beginilah Tuh disini tuh di Jepang tuh rumahnya tuh unik-unik Keren-keren Sepi banget Pagi hari sepi banget Mungkin udah pada berangkat kerja Karena ini tuh sekarang itu jam 9 Kebetulan hari ini hari Jumat Dan aku berangkatnya Sip 2 Aku mulai kerjanya jam 3 sore Jadi untuk pagi hari dan siang aku masih di rumah Nih Dan disini seperti ini Tuh Ya Inilah Langitnya tuh bagus banget hari ini Oke menasang aku akhiri videonya Aku mau lanjut Mau masak mungkin ya Terus mau cuci muka juga Karena kebetulan aku belum cuci muka Tadi bangun tidur Tidak suasana di luar Dan kayaknya enak boleh berjemur Dan berjemur Karena saat ini Jepang udah mau masukin musim dingin Dan udah dingin banget Jadi suasana panas kayak gini tuh jarang banget Tadi aku harus memanfaatkan dengan baik Oke menasang aku akhiri videonya Apabila teman-teman suka video kayak ngevlog-vlog di luar Silahkan komen di bawah Nanti akan aku bikinin kira-kira Bikin vlog di Jepang kayak apa ya Silahkan aku Nerima requestan dari kalian Oke Aku akhiri videonya Minta kekirin terima kasih Jamatani See you in the next video